Berdasarkan pantauan pada Senin siang di lokasi banjir kawasan Teluk Sisir Laut, terlihat sejumlah warga yang masih disibukkan dengan bersih-bersih dan menyelamatkan sejumlah barang berharga. Banjir yang terjadi pada Senin pagi ini membuat aktivitas warga sebagai pengolah ikan teri lumpuh. Selain itu, akses jembatan penghubung yang berada di dekat laut ikut rendam banjir setinggi 1 meter dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Salah satu warga menyampaikan, kondisi laut pasang ini masuk ke pemukiman padat penduduk. Akibat kejadian ini, sebagian barang berharga berupa perangkat elektronik dan perabotan rumah pun rusak. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, namun beberapa fasilitas umum dan akses transportasi ikut terganggu. Air dari laut, tadi itu sekitar jam setengah tujuh itu mulai naik, jadi setengah lapan itu ya udah paling tinggi. Kalau barang rusak sih belum tahu, jelasnya emang udah tergenang. Ada apa namanya, dispenser sama kemukaan.